Pembasis Pembasis Orang tua murid sekolah Inpres di Manokwari protes Karena anak-anak mereka dilarang berjilbab di sekolah Maria Ulfah memiliki putri kelas 4 SD yang bersekolah di SD Impres 22 Manokwari, Papua Barat. Ia mengeluhkan kebijakan sekolah. Dinas Pendidikan Setempat, Dinas Kepala Sekolah Impres 22 Manokwari membenarkan adanya larangan memakai jilbab di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada tambahan musolah yang sedang berproses ya. Berkat atau bantuan dari BAMH TV. Ya seluruhnya. Kemudian yang berikut apa yang perlu diketahui oleh sahabat semua tentang istri kamudan. Yang notabene adalah kampung dengan mayoritas muslim asli Papua. Saat ini belum ada da'i yang datang dari luar. Kami di sini, khususnya masyarakat kemudian. Komennya ada lagi da'i mudah yang siap berdakwah di kampung ini. Misalnya di kampung ini siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teluk Bintuni adalah suatu wilayah yang masih masuk di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Ketika tiga tahun yang lalu di mana siswi muslim di daerah tersebut itu diterapkan pelarangan menggunakan hijab atau jilbab sehingga menjadi ramai. Muslim memprotes kebijakan dari sekolah yang dikeluarkan oleh sekolahan-sekolahan di Manokwari. Pada video saya yang sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa Manokwari itu dulunya pernah akan dicanangkan menjadi pusat kekristenan terbesar di Indonesia yang keinginan pemerintahnya di sana itu atau orang-orang Kristennya di sana itu menginginkan Manokwari itu sebagai saingan atau tandingan seperti daerah istimewa Aceh. Karena Aceh itu menjadi pusat muslim atau pusat penerapan aturan Islam yang berada di Indonesia. Seperti misalkan bahwa setiap wanita yang di Aceh itu wajib menggunakan jilbab dan juga berlaku hukum Islam atau hukum kisos di Aceh. Nah Manokwari itu ingin menerapkan hukum-hukum Kristen semua harus berlaku menggunakan hukum-hukum kekristenan. Karena memang Manokwari ini direncanakan akan menjadi pusat kekristenan terbesar di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi pada tahun ini? Secara dramatis populasi Islam di Manokwari berkembang sangat pesat dan bahkan di tempat yang barusan dijelaskan oleh Ustadz Hidayatullah barusan itu Dan kawannya itu terdapat suatu distrik ya di salah satu Manokwari itu di mana muslimatnya diwajibkan semua menggunakan hijab atau jilbab. Ini kan suatu prestasi yang sangat luar biasa tentunya menurut pandangan Islam. Ya jadi Papua sekarang itu populasi Islamnya sudah mencapai 40% dan ini terus bergerak merangkak naik dan tidak hayal mungkin sekitar 10 tahun atau 20 tahun ke depan Papua akan menjadi wilayah dengan mayoritas muslim terbesar pula. Dan sedikit demi sedikit kekristenan di sana ditinggalkan. Memang kebanyakan Papua itu didiami oleh orang-orang dari seluruh Indonesia terutamanya dari Jawa yang mencari hidup gitu ya di sana. Kemudian orang Jawa ini kan memang kebanyakan muslim gitu ya tinggal di sana lalu memberikan pengaruh positif dan akhirnya Papua ini secara perlahan pelan-pelan orang-orang di sana itu memeluk Islam. Kembali karena memang Papua dulu itu berada di bawah kesultanan Islam ya tiduri kalau tidak salah itu kan. Dan akhirnya ya mungkin masyarakat sadar bahwa sejarahnya dulu memang Papua ini adalah wilayah Islam ya wilayah Islam tertua ya di Indonesia. Kemudian karena memang misionaris Kristen itu pertama kali hadir di Maluku kemudian dari Maluku itu menyebrang lagi ke Papua dan tinggal di Manukwari. Akhirnya di Manukwari inilah berkembang Kristen pertama kali yang dibawa oleh misionaris dari Belanda dan Jerman seperti video saya yang sebelumnya itu. Begitulah perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh Indonesia dan menurut tampilan yang di sebelah kanan layar Anda itu dijelaskan di situ bahwa di daerah Manukwari ini atau secara umum di wilayah Papua itu pertumbuhan ekonominya lambat laun tumbuh dan berkembang. Berkembang pendapatan per kapitanya juga mulai surplus gitu ya di Papua itu berbeda dengan negara tetangganya yaitu Papua Nugini. Papua Nugini itu mayoritas Kristen dan Katolik. Di sana itu 98% Kristen Protestan dan Katolik. Islamnya hampir tidak ada tetapi ekonominya jauh di bawah ya boleh dibilang di bawah standar lah. Ya banyak orang itu di sana masih merasakan kelaparan seandainya mereka itu hutannya tidak menghasilkan makanan ya mungkin mereka memang lapar beneran memang lapar sungguhan. Ya itu sebuah negara jadi Papua Nugini ini memang sebuah negara Kristen yang pertumbuhannya tidak maju dari dulu sampai sekarang. Bahkan di selatan Papua sendiri Timur Leste itu juga negara baru sok-sokan negara sok-sokan ya sebuah pulau ingin menjadi negara sendiri dulu pada jaman PJHPP. Ternyata apa? Ya sampai sekarang masyarakatnya masih begitu-begitu saja. Dan bahkan jika di rata-rata di Timur Leste itu orang makan itu hanya satu kali dalam sehari. Kenapa coba? Karena memang itu sebuah negara kecil yang miskin dan sangat miskin masuk di sepuluh besar negara termiskin di dunia. Dan itu pun adalah negara mayoritas Kristen. Ya populasi Kristen dan Katoliknya di sana itu di Timur Leste itu adalah 97%. Jadi memang hampir semuanya itu Kristen. Nah ini menunjukkan apa coba? Bahwa sebuah negara itu ya mungkin memang Tuhan tidak berkenan gitu ya. Karena tidak ada orang yang sujud di sana. Akhirnya sepuluh negara di dunia termiskin itu yang tujuh adalah negara mayoritas Kristen. Ya salah satunya adalah negara Hindu yaitu di Sri Lanka. Demikian Iwan Vila semoga apa pemaparan saya kali ini membuat Anda bisa berpikir kenapa negara mayoritas Kristen terbesar itu juga tidak baik-baik amat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.